Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Dan pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan memupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Lantaran punya emisi dan visibilitas suara yang rendah Angkatan Laut Amerika Serikat memberi nama kapal selam diesel listrik Kiloclast sebagai Black Hole Kemampuan stealth Kiloclast setidaknya sudah dirasakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat Saat berlatih bersama dengan Angkatan Laut India pada 2015 Meski dalam sebuah latihan tapi bagi India apa yang dilakukan oleh Kiloclast pada kapal selam Amerika Serikat sudah merupakan prestasi tersendiri Meski terus mengembangkan armada kapal selam nuklir Rusia terus menggenjot lini produksi dan pengembangan kapal selam konvensional Hal ini tidak lain karena kapal selam diesel listrik punya keunggulan tersendiri dalam misi-misi tertentu Setidaknya ada dua kelas kapal selam diesel listrik yang kini diproduksi Rusia Yaitu proyek 636,3 Farsa Fintian K-Class dan 677 Lada Class Andrei Baranov selaku wakil direktur CDB Mirubin Biro desain perancang kapal selam Kiloclast Series memberikan beberapa pernyataan terkait kemampuan senyap kapal selam diesel listrik Rusia generasi terbaru Andrei Baranov mengatakan kunci pertama adalah penggunaan motor listrik yang baru Yang praktis dapat membuat kapal selam mampu berdiam diri di bawah permukaan air Yang menambahkan bahwa pembangkit listrik ditingkatkan dengan generator diesel yang lebih kuat Penggantian ini membutuhkan sedikit peningkatan pada panjang lambung kapal Tetapi sebagai hasilnya waktu pengisian baterai berkurang dan sekali lagi kemampuan siluman benar-benar dapat ditingkatkan Di kapal selam non-nuklir, diesel bertindak sebagai pembangkit tenaga untuk motor listrik Namun mesin diesel tidak dapat beroperasi tanpa oksigen Pengembangan aib dimulai pada 1950-an di negara-negara barat dan sedikit kemudian di Uni Soviet Penelitian ilmiah dan teknis berfokus pada eksplorasi kemampuan mesin Stirling yang tidak bergantung pada udara Namun selama beberapa dekade para ilmuwan tidak dapat mencapai hasil praktis Karena kerumitan dan biaya tinggi untuk mengoperasikan unit tersebut Pada akhir 1980-an, spesialis Wedia mencapai kesuksesan Menciptakan kapal selam pertama dengan VNU yang beroperasi secara efisien Terima kasih telah menonton!